Sebelum kita bangun tidur itu, syaitan itu sudah membuat tiga ikatan pada tubuh manusia. Tiga ikatan, tiga buhul yang diikatkan pada manusia. Dan setiap ikatan itu teman-teman sekalian, syaitan mengatakan malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. Dan jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, maka lepaslah satu ikatan. Tadi syaitan itu ada tiga ikatan. Dan di setiap ikatan itu, syaitan mengatakan malam masih panjang, tidurlah. Dan jika ia bangun berzikir, misalnya bangun membaca doa, Alhamdulillah zi'ah yana ba'da ma'ma dan wa'alaikum syur, maka lepas satu ikatan. Kemudian jika ia berwudu, maka lepas lagi satu ikatan. Kemudian jika dia sholat, maka lepas lagi ikatan yang terakhir. Maka kata Nabi SAW, di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti itu, maka dia tidak ceria dan menjadi malas. Dan ini benar teman-teman sekalian. Ketika seseorang itu bangun tidur, apalagi bangunnya kesiangan, maka kadangkala dia tidak bisa mengontrol emosi. Maka terlihat jelas teman-teman sekalian, seseorang yang bangun tidur, membaca doa, kemudian berwudu, kemudian sholat, itu berbeda sekali dengan orang yang bangunnya kesiangan. Akan terlihat. Orang yang bangun kesiangan itu kadangkala mukanya itu, jangankan mau mandangnya pun tidak enak teman-teman sekalian. Karena saking kusutnya, saking kusamnya, begitu. Karena apa? Karena mereka masih diikat dengan tiga ikatan sholat itu tadi, dengan tiga buhul. Itu tadi. Maka berbeda antara orang yang bangun subuh, kemudian membaca doa, berwudu, kemudian sholat, dengan orang yang kesiangan yang tidak sholat, sama sekali itu beda teman-teman sekalian. Jadi ikatan itu teman-teman sekalian yang syaitan berikan kepada manusia saat tidur itu seperti sihir. Untuk menghalangi seseorang untuk bangun malam, atau bangun sholat subuh. Makanya, kalau seseorang itu mereka lalai dari sholatnya, mudah bagi syaitan untuk mengikat mereka dengan ikatan tersebut. Dan syaitan dengan ikatan itu akan terus membisikkan merayu manusia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Manusia itu luput dari sholat subuh. Luput dari sholat malam, akhirnya kesiangan. Iya.